Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipe, pasal 1. Salam ucapan syukur dan doa. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yesus Kristus, kepada para gembala jemaat dan diakon dan semua orang Kristen di kota Filipe. Semoga Allah memberkati saudara sekalian. Ya, saya berdoa, semoga Allah, Bapak kita, dan Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkatnya serta menganugerahkan damai sejahteranya di dalam hati dan kehidupan saudara masing-masing. Segala doa saya untuk saudara selalu penuh dengan pujian kepada Allah. Pada waktu saya berdoa untuk saudara, hati saya penuh dengan sukacita. Karena segala bantuan yang saudara berikan dalam mengabarkan berita kesukaan tentang Kristus, sejak pertama kali saudara mendengarnya, sampai saat ini. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara, akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunianya. Sampai pekerjaannya itu selesai, pada hari Yesus Kristus datang lagi. Sudah sewajarnya lah saya mempunyai perasaan seperti ini terhadap saudara, karena saudara mempunyai tempat yang istimewa di dalam hati saya. Kita bersama-sama telah menikmati berkat-berkat Allah, baik pada waktu saya di penjara maupun pada waktu saya bebas, dengan mempertahankan kebenaran dan bersaksi kepada orang-orang lain tentang Kristus. Hanya Allah lah yang mengetahui betapa saya merindukan saudara dengan kasih Yesus Kristus. Doa saya untuk saudara ialah, semoga kasih saudara kepada orang lain makin bertambah, dan semoga saudara tumbuh terus dalam pengetahuan dan pengertian rohani. Saya ingin supaya saudara dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan supaya saudara berhati suci, sehingga sampai Tuhan datang lagi, tidak seorang pun dapat mencelah saudara. Semoga saudara selalu berbuat baik sebagai bukti bahwa saudara anak Allah, sebab hal ini mendatangkan banyak bujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kesaksian Paulus dari Penjara Saya ingin supaya saudara sekalian mengetahui hal ini. Segala sesuatu yang saya alami di sini menjadi dorongan besar bagi penyebaran berita kesukaan tentang Kristus. Sebab setiap orang di sini, termasuk para serdadu di asrama, mengetahui bahwa saya dibelenggu semata-mata karena saya orang Kristen. Lagi pula, karena saya dipenjarakan, banyak orang Kristen di sini rupanya tidak lagi takut dibelenggu. Bagaimanapun juga, kesabaran saya telah membangkitkan semangat mereka, dan mereka menjadi makin berani dalam memberitakan Kristus kepada orang lain. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang berkhutbah tentang berita kesukaan itu, sebab dengki kepada saya. Mereka ingin dikenal sebagai pengkhutbah yang berani, tetapi yang lain mempunyai maksud-maksud baik. Mereka berkhutbah karena mereka mengasihi saya, sebab mereka tahu bahwa Tuhan membawa saya ke sini untuk dipakai sebagai alat mempertahankan kebenaran. Ada pula orang yang berkhutbah dengan tujuan agar saya iri hati. Mereka menyangka bahwa sukses mereka akan menambah kedukaan saya di dalam penjara ini. Tetapi apapun alasan mereka, kenyataannya ialah berita kesukaan tentang Kristus tetap dikabarkan dan saya merasa senang. Saya akan tetap senang karena saya tahu bahwa berkat doa saudara untuk saya dan pertolongan roh kudus kepada saya, semua ini akhirnya akan menghasilkan kebaikan bagi saya juga. Karena hasrat dan harapan hidup saya, ialah agar saya tidak melakukan sesuatu yang akan mendatangkan aib. Tetapi agar sementara saya mengalami berbagai cobaan di penjara ini, saya selalu siap sedia mempertahankan Kristus dengan berani, seperti yang saya lakukan dahulu. Dan agar saya selalu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, entah saya hidup, entah saya mati. Sebab bagi saya, hidup berarti kesempatan melayani Kristus, dan mati, ya, berarti lebih baik lagi. Tetapi, apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Kadang-kadang saya ingin hidup, dan kadang-kadang pula saya ingin mati, sebab saya rindu untuk pergi dan berada bersama dengan Kristus. Betapa lebih bahagia saya di sana daripada di sini. Tetapi nyatanya, dengan tinggal di sini, saya dapat lebih banyak menolong saudara. Ya, saya masih dibutuhkan di sini, dan karena itu, saya yakin, bahwa saya masih akan tinggal di dunia ini untuk menolong saudara agar tumbuh serta bersuka cita di dalam iman. Kalau saya dipanjangkan umur dan dapat mengunjungi saudara lagi, saudara akan bersuka cita dan memuliakan Kristus Yesus, karena ia menjaga keselamatan saya. Apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Sehingga, apakah saya berjumpa lagi dengan saudara atau tidak, saya senantiasa akan mendapat laporan yang baik, bahwa saudara sekalian bersatu dengan satu tujuan yang kuat, yaitu mengabarkan berita kesukaan, tanpa mengenal takut apapun yang akan dilakukan musuh saudara. Mereka akan melihat bahwa inilah tanda kegagalan mereka, tetapi bagi saudara akan merupakan tanda yang nyata dari Allah, bahwa ia menyertai saudara dan telah memberi hidup kekal kepada saudara. Karena saudara telah diberi kesempatan, bukan saja untuk beriman kepadanya, melainkan juga untuk menderita baginya. Kita bersama-sama dalam perjuangan ini, saudara telah melihat saya menderita bagi dia pada waktu-waktu yang lalu, dan saudara tahu bahwa sekarang pun saya masih dalam pergumulan yang berat. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.